Hai berikut berita ASEAN Games 2023 hari ini beserta kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Rabu tanggal 27 September 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan kontingen timnas Indonesia di ASEAN Games 2023 yang pertama ada dari cabang olahraga menembak kontingen Indonesia gagal melaju ke final 50 meter rifle tiga posisi putri setelah hanya top 8 kualifikasi yang lolos ke final yang kedua ada dari cabang olahraga renang akhirnya Indonesia bisa lolos ke final renang lewat nomor 4x100 meter estafet gaya ganti campuran sementara itu untuk tiga nomor lainnya wakil Indonesia gagal melaju ke final selanjutnya ada dari cabang olahraga hoki kontingen Indonesia harus mengakui keunggulan dari Jepang di laga kedua babak penyesihan sektor putri lalu ada dari cabang olahraga tenis perjalanan kontingen Indonesia yaitu Jesse dan Beatrice harus terhenti di perempat final selanjutnya ada dari cabang olahraga bersepeda kontingen Indonesia yaitu Wiji Lestari gagal lolos ke semifinal woman kirin lalu ada dari cabang olahraga wusu kontingen Indonesia yaitu Sheriff Narushiragar berhasil meraih medali perunggu dari cabang wusu untuk Indonesia di ASEAN Games 2023 selanjutnya ada dari cabang olahraga skateboard kontingen Indonesia yaitu Sanggwe Dharma berhasil meraih medali perak dari cabang skateboard untuk Indonesia di ASEAN Games 2023 selanjutnya ada dari cabang olahraga wusu kontingen Indonesia yaitu Nadirah Moriska menepati peringkat kelima Jansu dan Jiangsu putri dan gagal mendapatkan medali lalu ada dari cabang olahraga tenis kontingen Indonesia yaitu Aldirah dan Jenis berhasil lolos ke semifinal sekaligus mengamankan medali untuk Indonesia dan selanjutnya akan melawan unggulan kedua asal Cina Taipei berikut daftar negara peserta dan kelas men perolehan medali ASEAN Games 2023 di hari ini di pingkat pertama ada Cina dengan torehan 72 medali mas 39 medali perak dan 18 medali perunggu di pingkat kedua ada Korea Selatan dengan torehan 16 medali mas 18 medali perak dan 27 medali perunggu di pingkat ketiga ada Jepang dengan torihan 13 pedalui Mas 23 medali perak dan 21 medali perunggu di pingkat keempat ada Usbekistan Dengan torehan 6 medali emas, 10 medali perak, dan 12 medali perunggu Dipingat kelima ada Hongkong Dengan torehan 5 medali emas, 7 medali perak, dan 13 medali perunggu Dipingat keenam ada India Dengan torehan 5 medali emas, 7 medali perak, dan 10 medali perunggu Dipingat ketujuh ada Thailand Dengan torehan 5 medali emas, 2 medali perak, dan 8 medali perunggu Dipingat ketelapan ada Indonesia dengan torehan 3 medali emas 2 medali perak dan 6 medali perunggu dan juga ke-9 ada Singapura dengan torehan 2 medali emas 3 medali perak dan 4 medali perunggu sejuta yang ke-10 ada China Taipei yang kesebelas ada Iran yang ke-12 ada Kazakhstan yang ke-13 ada Malaysia yang ke-14 ada Uni Emirat Arab yang ke-15 ada Tajikistan yang ke-16 ada Makau yang ke-17 ada Kuwait yang ke-18 ada Kyrgyzstan yang ke-19 ada Korea Utara yang ke-20 ada Mongolia yang ke-21 ada Jordania yang ke-22 ada Vietnam yang ke-23 ada Qatar yang ke-24 ada Brunei Darussalam yang ke-25 ada Sri Lanka yang ke-26 ada Oman yang ke-27 ada Filipina yang ke-28 ada Bangladesh yang ke-29 ada Turkmenistan yang yang ke-30 ada Lebanon yang ke-31 ada Afghanistan yang ke-32 ada Irak yang ke-33 ada Laos yang ke-34 ada Bahrain yang ke-35 ada Bhutan yang ke-36 ada Kamboja yang ke-37 ada Maladewa yang ke-38 ada Myanmar yang yang ke-39 ada Nepal yang ke-40 ada Pakistan yang ke-41 ada Palestina yang ke-42 ada Arab Saudi yang ke-43 ke-43 ada Suriah yang ke-44 ada Trimul SD dan yang terakhir ada Yaman Mari kita doakan semoga kontingen Indonesia bisa berprestasi di ASEAN Games 2023 dan dapat membawa medali emas ke Indonesia kira-kira berapa emas yang akan diraih oleh kontingen Indonesia silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar